Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yakin pembangunan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 6,5%. Menurutnya saat ini pembiayaan dengan melibatkan sektor swasta telah mempercepat pengembangan infrastruktur dalam 4 tahun terakhir. Peri menyatakan hal ini dapat dibuktikan dengan pesatnya pembangunan infrastruktur seperti bandara dan jalan tol. Meri optimistis, percepatan pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi seperti ini akan terus berlangsung baik jangka menengah maupun jangka panjang. Selain itu menurutnya pembiayaan infrastruktur yang melibatkan sektor swasta baik domestik maupun asing akan memperbaiki current account deficit. Sebab jika infrastruktur dikembangkan dengan melibatkan pembiayaan dari pihak swasta maka akan ada pemasukan modal asing. Ia juga menyatakan pembiayaan infrastruktur oleh sektor swasta akan memperluas kesempatan investor asing dan domestik untuk berpartisipasi di dalam pembiayaan pembangunan. Manfaat dari infrastruktur dan financing oleh swasta termasuk juga tidak hanya dalam negeri data data asing itu juga akan memperbaiki current account deficit. Karena kalau infrasinya dikembangkan dan pembiayaannya swasta dan sejumlah pembiayaan swasta ini juga baik dari PMA langsung maupun juga sekuritas atau moda-moda atau instrumen pembiayaan lain yang begitu. Kemudian juga dibiayai oleh asing itu kan ada pemasukan modal asing masuk. Sehingga ini merupakan bagian langkah-langkah konkret dari pemerintah bangsa dan OJK untuk juga menurunkan biomisi current account sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.